Intro Salam jumpa kembali di Jecak Popo Channel Video kali ini adalah Anak-anak Popoa Produksi Telepon Genggam dan Laptop Produk ini segera akan dirismikan oleh Presiden Jokowi Dodok Dan akan diekspor ke luar negeri Nama brand produk ini adalah Top ID Dan ini adalah satu capaian PMB Ponsel atau Smartphone Dan bagaimana spesifikasinya Kemudian bagaimana spesifikasi Laptop Apa itu brand Top ID Dan apa itu organisasi PMB Target pasar pertama Ke negara mana Kapan Presiden Jokowi akan merismikan Kemudian anak-anak muda ini Berasal dari mana Siapa yang meminam mereka Sahabat sebelum kita mengulas kehebatan anak-anak Popoa ini Saya ingin menjelaskan dahulu Apakah yang dilucurkan anak-anak Popoa ini Ponsel atau Smartphone Jadi ponsel dan Smartphone Merupakan dua istilah yang sering digunakan Ketika kita berbicara soal telepon Genggam Istilah ponsel seringkali digunakan untuk menyebut Smartphone Begitu pula sebaliknya Namun ponsel dan Smartphone Ternyata mengacu pada dua perangkat yang berbeda Baik ponsel maupun smartphone Keduanya memang sama-sama merupakan perangkat Genggam Walaupun demikian Ada sejumlah perbedaan fitur Yang disematkan pada ponsel dan smartphone Istilah ponsel Biasanya digunakan untuk perangkat Yang hanya bisa digunakan Untuk melakukan panggilan telepon dan SMS Memang beberapa ponsel Dibekali dengan fitur kamera Namun biasanya Kamera tersebut tidak terlalu canggih Di samping itu umumnya perangkat ponsel Masih menggunakan keyboard D9 fisik Sementara itu Istilah smartphone Lebih tepat digunakan Ketika merujuk pada perangkat seluler Yang dibekali dengan semua jenis fitur tambahan Pada ponsel Fitur tersebut Seperti akses ke internet Kemampuan menganduh berbagai aplikasi Hingga fitur kamera yang canggih Keyboard yang ada pada smartphone Biasanya juga hadir dalam bentuk virtual Alias touch screen Jadi sahabat Yang diproduksi oleh anak-anak muda popo ini Adalah smartphone Lalu bagaimana spesifikasi smartphone ini? Smartphone top ID direncanakan Akan menggunakan model M13 Dengan RAM 12GB Dan ROM atau memori internal 512GB Top ID juga akan menggunakan Android 11.0 Dengan resolusi layar Atau keterjaman tampilan 1440 x 3040 Pixel Kemudian Bagaimana spesifikasi laptop top ID? Laptop top ID Nantinya akan menggunakan Memori Dengan total sebesar 8192 MB Dengan kecepatan baca Mencapai 2133 MB Jadi sahabat Itulah tadi spesifikasi dari smartphone Dan laptop top ID Kapan produk ini akan diluncurkan? Tetapi sebelum saya menjelaskan Kapan akan diresindikan atau diluncurkan Dan siapa para pemuda ini? Saya ingin menjelaskan lebih dahulu Apa artinya brand top ID? Dan ke negara mana Akan dipasarkan Untuk pertama kalinya? Jadi brand atau merek Adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha Pada barang yang dihasilkan Sebagai tanda pengenal Jadi top ID Adalah merek Dari smartphone Dan laptop Yang diproduksi oleh anak-anak ini Lalu Apa artinya top ID? Elia Musarawar Program Manager Bidang Teknologi BMI Pada Selasa 14 Maret 2023 Seperti dikuti berbagai media Menjelaskan Top ID merupakan Kependekan dari Orang Papua Indonesia Dia mengklaim Bahwa ini merupakan Brand smartphone Dan laptop pertama Yang asli rakitan Anak Papua Dia menjelaskan Bahwa ini menjadi Salah satu capaian Dari organisasi kemudah Papua Muda Inspiratif Atau BMI Yang merupakan Organisasi Kepemudaan Papua Binaan Badan Inderjen Negara Indonesia Atau BIN Kata dia Salah satu goal Dari PMI Adalah membuat Inovasi-innovasi baru Yang diusulkan Dari anak-anak muda Papua sendiri Setelah diluncurkan Target pasar smartphone Selain di Papua Atau mungkin Nanti juga bisa Di Papua Ninguni Karena Papua Ninguni Adalah negara terdekat Dari Papua Dan masih berada Di satu pulau Atau satu dataran Para perakit smartphone Dan laptop Top ID ini Dijelaskan Ilmus Adalah anak-anak Dari salah satu Sekolah Seperti dengan kejeruan DJI Pura Ia tidak menjelaskan Dari SMK Mana Anak-anak ini Sehari-hari Mereka memang berbakat Dalam bidang elektronik Dan komputer juga Jadi ketika kami Bawa mereka Untuk ikut pelatihan Untuk mengenalkan Mereka bagaimana Cara menggunakan HP Cara merakit HP Dari 0 hingga layak Digunakan layaknya Sebuah HP baru Kata Ilmus Ilmus mengatakan Saat ini Pihaknya Tengah berusaha Mendaftarkan Merak Top ID Sebagai hak Kekayaan intelektual Ilmus juga menjelaskan Peluncuran brand Top ID sendiri Akan dirismikan Oleh Presiden Indonesia Joko Widodo Saat ia datang Ke Papua Sejauh ini Kami dalam tahapan Bercontohan Ada ratusan unit Yang sudah kami rakit Setelah itu Kami akan buat promosi Dan mulai menjualnya Setelah berlinjuran Ujarnya dikutip Media Masa Nasional Lewat pelatihan Ilmus berharap Anak-anak muda Papua Mampu menambah wawasan Dan skill Untuk bisa berinovasi Mampu menciptakan Lapangan pekerjaan Di bidang reparasi Gawai dan komputer Kami mengucapkan Terima kasih Sebesar-besarnya Kepada Bapak Cukowi Dan Kepala Bin Pak Budi Gunawan Atas semua kesempatan Semua fasilitas Dan semua hal Yang Bapak buat Untuk anak-anak Papua Agar dapat berkreatif Dan dapat fasilitas Yang begitu waw Kata Ilmus Dikutip berbagai media Jadi Sebagaimana dikatakan Ilmus Anak-anak muda Papua Yang memproduksi Smartphone Dan laptop ini Pada awalnya Dibawa untuk Kepala pihak Untuk mengenalkan mereka Bagaimana cara Membuka HP Cara merakit HP Dari 0 hingga layak Digunakan layaknya Sebuah HP baru Wassalam Any question If not question Thank you Giamonga Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton